Masalah intimidasi, ya dilarang bersuara itu dilarang ke jalan mungkin karena biar tidak panas-panas. Nah, tetapi kami mengundang bahkan... Kalau tekanan yang dirasakan sendiri, yaitu tekanan yang bersifat ancaman. Nah, itu mungkin juga sudah beberapa kali-kali sudah saya sampaikan juga di beberapa kondisi dan tempat. Nah, yang mana ancamannya ya bersifat pencabutan beasiswa, lalu ancamannya yang bersifat, ya pokoknya kamu jangan terlalu banyak berbicara tentang hal ini. Ya, ancaman-ancaman seperti itu. Kalau masalah intimidasi, ya dilarang bersuara itu dilarang ke jalan mungkin karena biar tidak panas-panas. Nah, tetapi kami mengundang, bahkan mengundang untuk audiensi dengan kami. Kalau ada masalah, silakan disuarakan. Bukan untuk apa ya, bukan untuk di apa, tetapi memang masalah yang disampaikan itu kami ingin selesaikan. Dan banyak buktinya yang ngeluh-ngeluh dengan permasalahan baik UKT, baik apa-apa disampaikan ke kami. Ini, insya Allah kami juga ada solusinya. Tapi itu kan sudah sampai ke ombudsman, Bu. Iya. Kemudian tangkapan dari UNI sendiri seperti apa? Kalau UNI sendiri itu, kalau masalah ini ya, Mas, seperti tadi disampaikan juga Bapak Rektor ya. Kalau teman-teman, mahasiswa, masyarakat yang mau belajar ke UNI, Jadi, Alhamdulillah, monggo silakan dengan senang hati kami juga membantu. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang tidak terima, ngeritik terus, nah itu kan juga tidak cinta UNI. Nah, boleh kalau misalnya sudah tidak cinta UNI, tidak bisa berkolaborasi, ya boleh kalau misalnya mau tetap belajar, ya monggo saling berkolaborasi. Tapi kalau tidak senang UNI, ya gimana ya, Mas, gitu ya. Ya, itu alternatif ya, gitu, seperti itu. Anu penegasan aja, Bu, artinya tuduhan ini kan yang sangat berkembang di luar kan bahwa UNI mengintimidasi Mas Farasnya itu ya, dan kawan-kawan, penegasannya seperti apa? Saya kira tidak ada intimidasi, bahkan anaknya sendiri ke ruang saya pernah kami jelaskan baik-baik, terus masalah KIP kan dari pemerintah ya, kita tidak boleh nyegati. Jadi, kalau misalnya Mas Faras mengatakan kepada media bahwa kita bisa nyegati KIP, wang KIP itu yaudah, lewat dari pemerintah kita hanya menyampaikan. Silahkan aja, tetap aja ditunggu aja, gitu. Ditunggu, artinya kami tidak nyegati KIP-nya atau dana KIP dari pemerintah kepada Mas Faras, insya Allah enggak. Mas Faras mau belajar, malah ketika ke ruangan kami itu kami dukung, monggo, selesaikan dengan cepat, tunjukkan kepada adik kelas bahwa lulus dengan cepat itu merupakan contoh yang bagus untuk adik-adik kelas, gitu. Sehingga tidak membayar UNI kebanyakan, gitu. Jadi tidak ada intimidasi. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.